Oke, seru ya. Ini menjel... Oh tadi malem. Gimana? Pesan Halloweennya tadi malem? Seru-seruan tadi kostum apa? Nah, kita nanti bakal berbagi-bagi cerita juga mungkin ya. Nanti buat teman-teman semua mungkin yang tadi malem abis basi-basi art, abis party-party... Apa? Basi-basi art. Maksudnya masih bangun, masih ngantuk-ngantuk gitu kan. Sengaja libur gitu hari ini. Atau mungkin walaupun tadi malem abis party panjang lebar gitu. Hari ini harus kerja semangat, Raus. Oke, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Glenn Friendly yang dikenal sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu... ...akan bercerita tentang proses ia menciptakan sebuah lagu. Dan nih kalau kita ngomongin itu ya, kira-kira apa yang menjadi inspirasi... ...dari seorang Glenn Friendly dalam menciptakan sebuah lagu? Cinta dan Luka. Asik. Asik. Watch. Aku kan kembali tuh Semua orang pasti terakhir punya keindahan gitu. Dalam diri masing-masing. Dan ya kalau aku menulis lagu ya, hal yang paling dekat dengan aku gitu. Ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pernah aku lewatiin gitu. Dan berusaha untuk jujur sih, yang lebih penting jujur terhadap apa yang aku kerjakan gitu. Pada itu sangat manusiawi lah, maksudnya itu sangat hal yang wajar gitu ya. Karena memang pada saat saya kondisi, kejenuhannya mungkin bukan dengan musiknya gitu. Tapi kejenuhannya pada saat musik dijadikan rutinitas gitu. Misalnya gak sesuai dengan apa yang saya pengen gitu. Dan itu frekuensinya ada beberapa kali gitu. Itu bisa menembulkan kejenuhan gitu. Konsep acaranya saya gak pikirin gitu. Tapi saya kembali ke teman-teman bermusik itu saling tukar pikiran gitu ya. Tentang apa yang kita bicarakan gitu. Entah obrolan di luar musik atau obrolan seputar konsep apa yang mau kita kerjakan next berikutnya. Apa yang saya pengen buat berikutnya gitu. Saya punya jadwal kalau untuk misalnya latihan, practicing, itu sih ada jadwalnya, ada regulernya gitu. Tapi kalau untuk nulis lagu kapan, ya kapanpun sih gitu. Gak ada jam kerjanya musisi itu justru pada saat dia berada di studio atau dia sedang latihan. Yang which is jamnya itu bisa kapanpun gitu. Apapun kondisi moodnya gitu ya. Mau dia lagi seneng kek, mau dia lagi gak down gitu. Ya itu bisa jadi sebuah ide gitu. Itu bisa jadi sebuah perenungan ya. Bisa jadi kontemplasi untuk membuat karya gitu. Musisi ya kalau lagi ngomong, itu pasti selalu dari hati. Betul. Iya kan? Seniman. Seniman tuh emang gitu ya. Mereka selalu berhubungan sama apa yang dirasakan. Kepekaan mereka tuh tinggi ya. Kepekaan banget banget. Sertifitas mereka akan hal-hal di sekeliling tuh mereka tuh jeli banget gitu kan. Apalagi kalau ngomongin tentang Glenn Fredly gitu ya. Aduh lagu-lagunya. Saya inget banget ya. Waktu itu saya nonton konsernya Glenn Fredly. Beberapa tahun yang lalu. Dua tahun lalu lah gitu. Saya nonton. Dua kali saya nonton. Dan itu bisa bikin saya gini senyum-senyum. Mikir-mikir. Bener awang. Enggak sama teman-teman. Tapi anehnya kan saya nonton waktu itu berlima. Lima-limanya juga gitu. Saya perhatikan lagi. Eh reaksinya sama. Tapi saya paling suka kalau Glenn Fredly manggung sama trio Lestari. Ada Tompi sama Sianisandoro. Tiga di Bandung. Keren banget. Ditunggu karya-karya selanjutnya di Glenn Fredly. Ini juga ada proyek barunya Glenn Fredly yang masih tertunda. Kita tunggu aja nanti ya. Oh saya tahu itu apa. Oke tapi nanti aja.